Sementara itu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti membenarkan adanya usulan dari internal Polri agar Komjen Budi Kunawan dicalonkan menjadi wakil kepala Polri. Namun menurut Badrodin, usulan itu masih harus digodok di Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Wanjakti. Badrodin menyebutkan, selain masukan dari masyarakat, Polri juga harus menampung usulan dari internal kepolisian. Semua nama yang diusulkan sebagai wakil kepala Polri nantinya akan dikaji oleh Wanjakti. Bapak, nanti siapa yang akan menggamping Bapak sebagai wakil kepala Polri nanti, Pak? Untuk wakil kepala Polri? Siapa ya, Pak? Ya, nanti kita wanjakan. Kita belum bisa tahu siapa nama-nama yang disetujui oleh Wanjakti. Tapi sudah ada wacana, Pak, nama Pak BG itu salah satu apa sudah ada? Ya, itu kan bagian dari masukan-masukan saja. Ini kan salah satu. Tetapi pertimbangan-pertimbangan lain kan juga ada. Tidak hanya masalah suara-suara yang masuk dari masyarakat, dari beberapa elemen, tetapi juga dari internal juga.